Pemirsa, WHO memprediksi penyakit kanker akan menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia pada akhir abad ini. Namun bukan berarti tidak ada harapan bagi para penderitanya untuk dapat sembuh. Di medan, komoditas Hope Families Cancer Care memodifasi para penderita kanker agar bersama-sama melawan penyakit yang mematikan ini. Kami bahas liputan selengkapnya dalam segmen sekitar kita. Perjuangan Tanpa Mengenal Lelah Perjuangan tanpa mengenal lelah Sedang dijalani oleh Tio Merlina Sipayu. Ibu satu anak yang saat ini sedang melawan kanker payudara. Meski penyakit mematikan ini sempat menghancurkan dunianya, namun Tio Merlina segera bangkit. Kini ia kembali menata hidup dan meneruskan profesinya sebagai guru di sekolah dasar cerdas bangsa. Kisah Tio Merlina sebagai penyintas kanker bermula pada awal tahun 2018. Ketika itu, ia merasakan adanya benjolan di payudara sebelah kiri dan tidak pernah menduga bahwa itu adalah kanker. Ia hanya mengira jika benjolan tersebut muncul akibat tubuhnya yang kelelahan karena sering pulang malam untuk latihan kor. Beberapa bulan ia abaikan benjolan itu, hingga akhirnya ia dikejutkan oleh vonis dokter. Di saat itu, dokter bilang sama saya, aduh Inang ini jangan main-main ya, ini serius penyakit Inang. Ah, masa terus serius dok? Namanya aja masih kecil saya pegang kok. Iya loh nang, tapi ini sudah stadium 3. Stadium 3 apa dok? Saya sangat terkejut, kanker atau tumor di payudara. Pada saat itu saya nggak tahu, saya nggak merasakan tanah ini saya pijak. Saya hancur berkeping-keping pada saat itu, karena memang itu tidak pernah terpikirkan di benak saya bahwa saya akan mengalami seperti itu. Sel kanker yang mengganas memaksa Tio Merlina menjalani operasi pengangkatan payudara dan kemoterapi. Selain tindakan medis, Tio Merlina juga senantiasa berpikir positif dan menjaga pola makan sehat. Tak ketinggalan, dukungan dari orang-orang terdekat kian memacu semangatnya untuk dapat sembuh. Inilah yang memotivasi Tio Merlina bergabung di komunitas Hope Femilis Cancer. Sebuah wadah di mana para penyintas, keluarga, dan dokter saling menguatkan satu sama lain. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Hope Femilis Cancer, di mana beliau mengajak saya untuk bergabung di komunitas Hope Femilis Cancer tersebut. Karena dengan saya memasuki Hope Femilis Cancer tersebut, saya tambah semangat. Pikiran yang positif adalah hal penting bagi para penyintas kanker. Sebab, pikiran sangat berpengaruh pada sistem imun tubuh. Jika imun tubuh lemah, maka kesempatan sel kanker untuk berkembang akan semakin besar. Inilah yang menjadi perhatian komunitas melalui kegiatan community therapy atau terapi komunitas. Menurut Erma Simatupang, ketua komunitas sekaligus penyintas kanker, pendekatan fisikis ini menjadi wadah bagi setiap anggota untuk saling mendukung dan menguatkan dalam berjuang melawan kanker. Dengan adanya komunitas ini, otomatis kita juga akan memberikan support bagi teman-teman. Jadi, semangat dan juga harapan yang tidak pernah putus, itulah kunci utama untuk keberhasilan kita menjalani proses-proses yang dijalani selama penyembuhan dan pengobatan kanker itu sendiri. Tidak hanya saling menguatkan antar sesama anggota komunitas, tetapi mereka juga memberikan dukungan dan semangat kepada para penderita kanker lainnya. Seperti hari ini, mereka melakukan kunjungan kepada pasien kanker di rumah sakit yang sedang berjuang melawan penyakit mematikan tersebut. Kita sebagai motivasi dan motivator untuk pasien-pasien yang menghidap kanser, karena kita itu butuh dukungan dan semangat untuk hal seperti ini. Untuk menjaga pikiran agar tetap positif, komunitas juga kerap mengadakan kegiatan keterampilan bagi para penyintas kanker, seperti membuat bros dari kain sifonin. You are not alone Untuk para pejuang kanker dimanapun berada, jangan pernah menyerah dan teruslah berjuang. Yakinlah bahwa diri Anda mampu dan kuat menghadapinya. Bersama-sama, mari taklukan kanker dan raihlah kesembuhan.